Intro Halo Sobat GM, bagaimana kabar anda? Pastinya sehat selalu ya? Masih bersama Amin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di Indonesia So pastikan kalian tetap stay tune terus di Youtube channel Garuda Muda Dan jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan notificationnya Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru mengenai dunia militer dari Garuda Muda Melakukan kunjungan ke pihak militer Arab Saudi setelah melakukan misi kemanusiaan mengantarkan bantuan ke wilayah Mesir untuk korban konflik di Gaza Minggu 25.2 Kunjungan tersebut dilakukan TNI-AL menggunakan kapal perang Republik Indonesia KRI Dr. Rajiman Wediodiningrat 992 KRI RJW 992 Dalam keterangan perseresmi TNI-AL yang diterima Senin Komandan Satuan Tugas dan Satgas Port Visit Mesir 2024 Laksamana pertama TNI Sumarji Bimwaji melakukan kunjungan tersebut Guna meningkatkan hubungan diplomasi antara Indonesia dan Arab Saudi Kunjungan yang dilakukan Sumarji diterima langsung oleh Saudi Commander of the Western Flight Rear Admiral Mansur bin Saud al-Juadi di Arab Saudi Komunikasi yang hangat pun terjadi antara dua tokoh perwakilan Indonesia dan Arab Saudi itu Sumarji berharap kunjungan itu bisa meningkatkan hubungan diplomasi antar kedua negara Setelah melakukan kunjungan diplomasi, KRI yang mengangkut pasukan TNI-AL itu langsung bertolak ke Indonesia melalui Batam Perjalanan pun akan memakan waktu 20 hari sebelum akhirnya tiba di Jakarta Pada kesempatan terpisah, Kepala Staf Angkatan Laut Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali menyampaikan kepada seluruh prajurit TNI-AL Agar tetap memberikan yang terbaik dalam menjalankan misi perdamaian dunia, kemanusiaan, dan latihan berskala internasional Dia juga menyampaikan pesan untuk menjaga nama baik jajaran TNI, khususnya TNI-AL, selama menjalankan tugas misi perdamaian TNI-AL, selamat menikmati TNI-AL, selamat menikmati TNI-AL, selamat menikmati TNI-AL, selamat menikmati TNI-AL